Intro Intro Halo Wonderverse Jadi pada tanggal 11 September 2021 Batch terakhir pengiriman rel baja Untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Sebanyak 6.600 ton telah diberangkatkan Dari Tiongkok menuju Indonesia Hingga saat ini sebanyak 38.000 ton rel baja Yang dibutuhkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Telah dikirimkan Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung ini Perlu 38.000 ton rel ya Dan telah dikirimkan Batch terakhir 6.600 ton baja rel Dan menjadi dasar utanga untuk penyelesaian dan pengoperasian proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung Rel dengan total panjang 130 km dapat dirakit Dari rel yang dikirimkan sebelumnya Hingga saat ini 24 dari 28 continuous beam pada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Telah selesai Dikerjakan Dan pengerjaan peletakan lintasan rel kereta Diharapkan dapat dimulai pada bulan September Setelah seluruh continuous beams dikerjakan Wah mantap benar ya Nanti dipasang relnya Rel bajanya Yang ballasted Yang non-ballasted juga Mantap Tapi menunggu selesai pengerjaan continuous beams Jadi tim Departemen Proyek CREC untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Terus mengerahkan usahanya yang terbaik dalam pembangunan proyek Serta memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan di tengah pandemi yang terjadi saat ini Dan proyek ini terus dilanjutkan sampai selesai pada akhir tahun depan Dan tidak ada kata mangkrak atau enggak molor yang apa yang dikatakan media Proyek ini gas terus gas pol dan digeber So kita warga Indonesia Dukung terus proyek ini sampai selesai Karena proyek ini adalah Proyek Prestisius Indonesia Dan yang pertama di Asia Tenggara dan Bumi Selatan Yuk kita dukung proyek-proyek Indonesia Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!